Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Rania Kitchen Kali ini saya akan membuat nastar lembut lumer di mulut dengan bentuk buah yang sangat menggoda Yuk langsung aja simak videonya Campur margarin dengan butter Lalu aduk menggunakan whisk Atau bisa juga menggunakan mixer dengan kecepatan rendah cukup 2 menit saja Aduk hingga benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan kuning telur Lalu aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan vanili Gula halus Dan susu bubuk Lalu aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata Setelah semuanya benar-benar tercampur rata, tambahkan tepung terigu dan tepung maizena Tambahkan tepung secara bertahap Dan disaring agar tidak ada yang bergerindil Lalu aduk tepung menggunakan spatula Aduk perlahan-lahan Dan setelah mulai tercampur seperti ini, tambahkan sisa tepung Setelah semua sisa tepungnya ditambahkan Aduk kembali menggunakan spatula Diaduk terus hingga semuanya tercampur rata Dan jika terasa sudah berat seperti ini Lanjut kita aduk menggunakan tangan Aduk sebentar saja dengan menggunakan tangan Hanya untuk memastikan bahwa adonan ini sudah tercampur rata Dan sudah benar-benar kalis Setelah adonan menjadi kalis seperti ini Ambil sedikit adonan Lalu tes kita pulung Jika hasilnya sudah halus Berarti adonan sudah siap untuk digunakan Siapkan selain nanasnya terlebih dahulu Ini sudah saya bulat-bulatkan Lalu cetak adonan menggunakan sendok takar Tujuannya agar ukuran nas terlanti menjadi sama besarnya Ambil satu cetakan adonan Lalu isi dengan selain nanas Tutup kembali Lalu dibulatkan Setelah menjadi bulat Giling sedikit lonjong Dan perkecil ujungnya Agar membentuk seperti buah Setelah nasa selesai dicetak Beri hiasan cengkes sebagai batang buahnya Lalu olesi permukaan nastar dengan kuning telur Untuk olesannya ini Saya ambil 2 kuning telur 2 sendok minyak goreng Dan sedikit pewarna kuning telur Setelah semuanya selesai dioles Panggang dengan suhu 145 derajat celcius Selama kurang lebih 35 menit Ini dia setelah dipanggang 35 menit Hasilnya cantik banget Matangnya merata Dan juga terlihat sangat glowing Nah bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan membuatnya? Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga ya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya